Keinginan untuk membudidayakan tanaman porang di dalam lorong disampaikan wali kota Makassar dan dipemantau saat pememparan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota Makassar. Budidaya porang dalam lorong di Makassar dapat dilakukan karena tanaman jenis umbi-umbian ini bisa berkembang dengan baik dengan berbagai jenis tanah. Manfaat porang untuk kesehatan dan industri kesantikan dinilai sebagai peluang untuk mendongkrak ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Itu sangat mahal nilainya dan cara tanamnya juga sangat mudah, pemukul orang kutu juga bisa hidup itu porang ya apalagi kalau orang rajin dan bisa ditanam di ember maka saya langsung punya ide dalam memperkuat bulu, lorong garden saya akan buat nanti ada porang di lorong. Ada porang di lorong. Ini aneh-aneh di barang-barang tapi insya Allah itu akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Saya tadi pelajari urutan demi urutan jadi biar ini terlambat tidak apa-apa karena ada di bawah untuk RPJMD dan implementasi RPJMD kita. Pengangunan menjadi kunci yang membedakan...